Intro Hai, selamat datang kembali di show Masih barengan sama Ditan Sudiro disini Dalam acara Sweet Talks Masih ngomongin tentang dunia persilatan film Indonesia Dan masih bareng sama Mas Fajar Umbara Hai Mas Oke, ini sebelum kita lanjut ke Ngomongin tentang film ini, gue mau nanya tentang Kekompakan keluarga Umbara Kok lu karyanya banyak banget Emang nih, kalau di rumah tuh ngomongin Kita bikin ini yuk, gitu atau gimana sih? Ya gak kompak-kompak banget sih Hasilnya outputnya Gue pernah gak ketemu Anggi kan Berapa tahun gitu Terus gue ketemu-ketemu janjian Ngi Janjiannya di PIM Terus gue sempet beberapa kali lewat gak ngeh gitu Gak kenal Sampai gue gini, Anggi Fajar gitu Itu lebaran pun gak ketemu tuh selama 2 tahun itu Karena kan di beda kota Lagi sibuk lah ya Dia lagi waktu itu tour Dia dulu kan keyboardist ya Keyboardistnya Sedan dulu tuh Turband Gue syuting-syuting sampe ke Jepang apa segala macem Oh gak ketemu lah ya pokoknya Gue temu di hotel Lu lagi dimana? Gue lagi di Jogja Gue di Hotel Garuda Gue di Hotel Santika Gini-gini ya Oh ketemuan Gitu paling Tapi akhirnya bisa berkarya Emang dari kecilnya Dari mudanya gitu Senang bikin sesuatu bareng? Kalau sih nge-band sih Durunya kan Ya kalau waktu Kalau si Anggi sih gak ngerasain bokap ya Bokap gue udah mending Bokap gue kan sustera darah gitu kan Jadi mungkin Ya DNA aja Memang dari kecil udah familiar dengan dunia film gitu kan Dengan kenal dengan semua produser dan semua aktor gitu aja sih Oh udah kebiasaan lah ya Jadi udah kayak rumah aja Udah ada turunannya ibaratnya ya Oh oke Soalnya gue ngeliatnya Wah ini kok Kompak Umbara bro Itu kan nih ibaratnya Umbara tuh ada aja yang dilakuin Ini Kalau ngomongin tentang karya-karyanya sendiri Ini milenial jaman sekarang kayaknya gak pernah denger nih Ada Gerbang 17 Gerbang 13 sebenernya 13 Oke 13 jadi 17 13 ya Gerbang 13 Ini bisa dibilang First debut bukan sih itu Debut pertama Ya Ya jaman-jamannya Waktu itu udah sama Jokan juga Nongkrong-nongkrong sama Jokan Waktu itu Dia masih jadi penulis di post Jakarta Post kalau gak salah ya Ini kalau Bikin independent juga Oh film-film independent juga lah ya Tapi dia tiba-tiba pas dia melejit Dia bikin jadi Johnny Gue bikin Gerbang 13 Ya Animonya lebih banyakan ke dia Ya itu bareng tuh momennya Merahnya Satu 2004 Tan ya Eh 2006 Ya tahun-tahun segitulah ya Ya karena waktu itu gue kerjasama-sama Pemerintah gitu-gitulah Terus tiba-tiba Turun budgetnya 7M Cuma dapetnya 500 juta gitu Di korupsi 93% 97% Lolos ya Terus nyari duit sendiri buat number Dan itu Kenapa pas Pertanyaan gue selanjutnya Tadi gue mau nanya Kenapa pas debut Filmnya Gerbang 13 sih Kenapa gak film action gitu Atau apa Itu action tuh Gerbang 13 itu Action horror bukan sih Ada serem-seremnya juga bukan sih Pure action crime Oh beda filmnya berarti Ini ngomongin tentang film selanjutnya lagi Salah ini Salah info Gue dari gue Ini ngomongin tentang film selanjutnya lagi Ada film yang kontroversial Saat itu Film 3 Alif Lamim Ada apa sih sebenernya dengan film itu Kok tiba-tiba hilang? Ya Sebelum film itu tayang Gue tidur Tidur Ngimpi Gue liat Dalam mimpi itu Layarnya redup Akhirnya gue bilang Wah ini film gak laku nih Besok Bener Serius Serius Jadi lu udah ngeliat duluan Lu udah feeling Kalau yang rumah sumur Apa kayak gitu Ngawal Makanya mau nanya itu sebenernya Jadi itu syuting Gue syuting itu Senjata tuh dipinjemin sama aparat Beneran ya? Beneran Oh senjata beneran Senjata beneran Cuman ujungnya dipotong aja Jadi hampa kan Beneran semua senjatanya Itu udah kontroversi menurut gue Senjatanya beneran buat syuting Ada senjata falcon yang panjang Itu gak mungkin gue bikin kayak gitu Itu dari mana gue dapet kelompokan dari aparat Kontroversinya itu kan karena Dia anggapnya film ini seakan-akan Anti pemerintah atau apa Lu gimana bisa anti orang itu aparat Tiap hari ada disitu kok Ngesupport wearpack-wearpack Densus apa? Iya kejawab dari senjatanya sih Kalau lu bilang senjatanya beneran ya Kejawab sih ternyata Dan lu ngeliat lu punya visi bahwa Oh ini film gak laku Iya gak laku aja Dan udah hilang beneran Jadi lu udah tau ya dari sebelumnya Terus yang kayak misalnya Kenapa mereka pake baju putih-putih Pake apa gamis-gamis gitu Itu karena memang wardrobe-nya kurang budget Sebenernya Ya ampun Sebenernya kan sebenernya gue bikin Maksudnya kayak assassin gitu Yang kostumnya rope gitu kan Cuma akhirnya jadi kayak gitu-gitu ya karena Jadi intinya karena kurang budget Maksudnya kuku klan kali ya Tapi gak dapet nih bahannya dikit gitu kali ya Gak kuku klan juga Maksudnya kayak Iya itu kayak assassin Kayak crit gitu kan Assassin's crit Kayak gitu-gitu Maksudnya kan belum di filmin Jadi maksudnya gue bikin duluan gitu Dari game gitu kan Yes 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 Sebenernya itu Sebenernya kayak ramalan cuaca gitu sih Gak berapa tahun setelah film itu Yang kejadian bahwa ada Arab Spring Yang chaos di Mesir, Tunisia Segala macam seluruh Jazirah Arab Chaos karena ada tentara berjubah Gitu kan Gitu kan yang jadi Maksudnya Itulah Seorang seniman Sama orang Apa ahli kebatinan Gitu tuh Scientist Ya itu sama-sama Sebenernya Di frekuensi yang sama Karena alam ilham kan Gitu kan Gayanya aja beda ya Yang gue bikin itu tiba-tiba Jadi Jadi kenyataan gitu Maksudnya Dan itu Konteknya sebenernya global Bukannya lokal Gitu Kenapa di interpret Jadi lokal Jadi isu lokal Itu kan global Gue gambarin sesuatu yang terjadi di dunia ISIS dan sebagainya itu Di dalam Di dalam kacamata Seakan-akan itu negara gue Tapi itu Distopia Gitu kan Nah konsep distopianya sendiri What if-nya adalah Bahwa lambang bintang udah gak ada Gitu lah Lambang bintang udah gak ada Cuma ada empat Lambang aja kan Apa Subliminal message-nya Pesan moralnya adalah Bahwa selama ada bintang Di dada Garuda Lo aman gitu Lo Lo agama lo aman gitu Lo gak Gak akan diganggu Gitu Maksudnya gitu Kayak misalnya Waterworld Pesan moralnya adalah Lo jangan Gundulin hutan Kalau gak mau Barwarming gitu kan Kalau gak mau Mencair kutub-kutub selatan Glacier gitu kan Kalau misalnya Mad Max kan Pesan moralnya Ya lo jangan Boros air Sampai lo kok keringan Kayak gitu kan Itu mirip tuh dua film sebenernya Itu yang distopia kan Konsepnya adalah Lo Kalau mau Gak kayak gini Lo jangan Gini-gini kan gitu Iya betul Kan yang paling momok Yang paling mengerikan Di Indonesia itu kan Terorisme Yes Makanya di film Alif Lamim itu Itu Ngomongin Alif Lamim juga Tadi lo bilang Abis lo bikin film Kejadian nih Ini kan Berarti lo ada riset Gak ada riset Itu intuisi Jadi apa ya Dunia yang ngeriset gue Lo gak pake Jadi dunia itu nyontek ide gue Oke Berapa lama sih lo bisa Menterjemahkan Oke bukan riset Berapa lama lo bisa Menterjemahkan intuisi itu Kedalam sebuah Naskah gitu Gak ada Hitungan durasinya Maksudnya Artinya gini Ketika kita Kita memikirkan sesuatu Orang juga memikirkan sesuatu Dulu-duluan aja Siapa yang Nge-explore gitu kan Jadi gini Misalnya gue Misalnya gue di-calling nih Sama produser Jar nih gue ada ide Jar gitu kan Nah gue dateng ke produser Sebelum dia cerita Gue cerita duluan Gue suka punya ide nih Gini-gini Nanti dia ngomong tuh Sama aja sama ide gue Nah berarti kan Raihnya di gue Karena gue yang cerita duluan kan Gue kalau misalnya Gue gak dibilang ngejiplak Karya dia dong Wadah belum tentu tuh Dia iya-iya aja Oh bagusan ide lo tuh Jadi ceritain sih Dia gini-gini Ternyata sama Artinya beda Beda Dikit-dikit Tapi Esensinya sama gitu Oke Ini Sebenernya dari tadi Gue agak unik nih Dibilang riset enggak Lebih keintuisi Proses berpikirnya gimana sih Hingga lo bisa menimbulkan Hingga bisa menjadikan Sebuah skenario Atau ini dari Kalau dari tadi lo udah bilang Lo suka ngomong mimpi loh By the way dari tadi Lo udah mention mimpi beberapa kali Atau mungkin kayak Gini apa Mimpi itu kan gini Kayak komika Kegelisahan Dari mana nih Enggak gue gak Bukan kayak Gak jadi keresahan Terus jadi harus Gitu juga Gue Banyak gue bikin ya dari Hayalan Gitu kan Ya hayalan itu ternyata Kenyataan kan gitu Kita kan gak tau malam itu Nyata tau gak Selama belum terjadi kan Ya kan gue membayangkan gini Ternyata Kejadian Arab Spring gitu kan Gitu kan Ya gue bukan berarti Ya itu alam ilham Alam ilham itu kan Beyond Beyond apa Keterbatasan dari diri kita Kita sudah melakukan Jadi ya itu yang gue bilang tadi Mimpi Mimpi itu kan Alam natural ini kan disebutnya Alam nasud ya Di alam natural ini Alam infranatural Alam bawah sadar Alam sadar Alam bawah sadar Alam atas sadar Alam ultra supranatural gitu lah Ultra intelektual lah gitu Jadi Nyatanya kita ini Mimpinya alam atas sadar Kalau kita bangunnya dimana Pas kita tidur Ketika kita bangunnya di alam atas sadar Ya kita bangun Bukan mimpi gitu loh Kita melihat Lebih-lebih aktual gitu Kenyataan yang lebih real gitu kan Nah kalau tergantung Misalnya Lo bikin semi-dokumentary Atau film history Atau film Film seru Atau film Fantasi Atau film edukasi Atau film Filsafat gitu kan Filosofis gitu kan Film apa Kalau misalnya film semi-dokumentary Ya harus gak boleh improv lah Lo harus merevealnya Harus real Misalnya gue suruh bikin pitung Nah menurut versi gue Pitung itu pituan pitulung Tujuh penolong Gitu kan Ada tujuh pitung itu Kayak gitu kan Jadi pitung itu suatu gerakan yang Melawan Company gitu kan Melawan penjajahan Jadi yang di filmin selama ini salah Itu versi gue Dan sejarahnya jangan lo ilangin ya Jadi merevealnya Ketika kita meremake sesuatu Harus beda dengan yang sebelumnya Gitu Tapi tergantung apa jenrenya Kalau jenrenya sejarah Revealnya yang benar Gitu Menguak sesuatu yang Lebih nyata Yang saya sih Meluruskan yang sebelumnya Tapi ketika lo mereveal sesuatu Yang misalnya kayak Simas Jembatan Ancol Itu free Menurut gue bebas Oke Gue mau eksploror dengan bebas Lo kan baru menggarap film Horror legend Simanis Jembatan Ancol Sebenernya kalau buat lo pribadi Lebih seneng menggarap film apa sih Jenrenya Horror kalau Simanis Kalau gue jenrenya surrealist Sebenernya Itu yang mana ya Maksudnya Itu kan Mama Cake Setelah Mama Cake Tiba-tiba-tiba ada film Secret Life of Walter Mitty Yang premisnya sama banget Misalnya gue bikin komik lama Tiba-tiba ada film Magnificent Eight Yang kementin Tarantino Maksudnya Maksudnya Ketika ada lagu Indonesia Dibilang jiplak keluar Ternyata Rilisnya Indonesia duluan Kayak gitu kan Itu alam ilham Ide ada disitu Tinggal kapan intuisi lo Dapetinnya aja sebenernya Bisa juga influence Bisa juga influence Dari yang gue tonton Inspire Inspire sesuatu Tapi gue lupa Terus akhirnya gue Nge-explore Bawa Bisa juga kayak gitu Tapi kan Kalau itunya belum ada Filmnya gue Nge-explore dari mana Maksudnya Gue ke-influence dari apa Orang itu Adanya setelah gue Misalnya gue Annabelle Yang paling parah itu Annabelle Annabelle yang ke Satu pake dua Gue tuh gue bikin The Doll 2 Sabrina The Doll 2 itu Untungnya Annabelle tuh rilisnya Setelah film itu Itu sama banget Openingnya sama Main petak umpet Semua sama Jadi kayak deja vu Nonton Annabelle itu Untungnya Dia gak tanyang duluan Gue terfitnah Jiplak Ada lagunya Itu lupa gue Ada lagunya Yang bikin gue ketakutan Sekarang kalau denger Lupa gue lagunya Oke Anyway Kalau ngomongin tentang Inspirasi sendiri What inspires lo Apa sih hal yang Menginspirasi buat lo Sehingga lo bisa Bikin karya-karya seru itu Ya apa aja Biasanya dari mana lo Kalau Ya misalnya nih Apa ya Apa aja lah Apa aja Misalnya kayak sekarang sih Gue mau bikin film Tentang Apa itu Frame The Osterlingan Siapa tuh Orang-orang yang menjadi Antek Belanda Waktu itu Sekarang teriak-teriak Ini keren loh Iya Idenya keren loh Terus Jadi Lo pernah liat ada pahlawan Belakangnya Marga-marga Fam-fam Tentang kutip Arapan Gak pernah ada kan Gak ada Mereka gak ada Adanya agak Agak Belanda Adanya Maksudnya pahlawan-pahlawan Yang ada di kalender itu Famnya azamatkan Jadi pahlawan-pahlawan Yang di zuriat Dari Keterunan dari Rasul Tapi yang famnya azamatkan Gitu Ya dipendegur segala macam Anak pondok Ya maksudnya itulah Maksudnya intinya Gue mau filmkan itu Gue mau filmkan tentang Apa Tentang Buntet Pesantren buntet Kayak Abbas Waktu perang 10 November Meletus Itu banyak keanehan Banyak keunikan Yang itu Metawatir Metawatir itu disaksikan Orang banyak Yang namanya Belanda itu Ini satu kampung Disuruh ngungsi Sama KIA-nya Itu Belanda diserang Sama Alu Sama apa sih Yang buat penemuk padi itu Luar semua dari rumah Kayak gitu Banyak kanan-kanan Yang senjatanya Cuman bakiak tempat budunya Santri-santri Bakiak-bakiak tempat Pakai untuk Itu dipasukin karung Sama KIA-nya Abbas Itu senjatanya dia Buat ngelemparin Nimpukin pesawat Tank Kayak gitu Itu gue selalu Gue pernah mendengar Cerita-cerita tentang itu Dan gue selalu menganggap Itu sebuah dongeng Kalau misalnya Dilihat oleh orang banyak Dan direferensikan Ke orang banyak Ratusan orang Ke ratusan orang Ke ribuan orang Ke ribuan orang Itu kan gak bisa dibilang Misalnya gini contoh Lu gak pernah Lu pernah ke Bagdad gak? Enggak Tapi lu Lu menurut lu Itu mitos Atau bukan Bagdad? Ada Ya kan berarti kan Ada Ya berapa Iya maksudku gitu Saksimatanya banyak Orang yang ada Ke sana ada Itu memang eksis Gue sering menganggap itu Sebagai dongeng Karena tidak Kurang masuk akal Masuk akal sih Kurang aja Dan gue Sangat berharap sih Kalau bisa ada visualnya Pasti sangat menyenangkan Sekali Kayak gitu-gitu sebenernya Ya sebenernya Edukasinya Ya sama kayak gue bikin Film horor Bahwa Bahwa Ada alam gaib Ada sesuatu yang beyond Dari Kemampuan manusia Jadi misalnya Bule Katakan dia Katanya Apa Gak percaya Materialis lah gitu Gak percaya setan Tapi tetap aja di prank Pada kabur-kaburan Ya juga ya Bener juga Ya barangnya kan Busit lah gitu Maksudnya lu Pasti lu Lu percaya dalam diri lu Ada Tuhan Lu percaya dalam diri lu Pasti Ada yang lain nih Selain lu pastinya Cuman gimana sih Lu lebih enjoy mana Yang lucu-lucu Apa Produksi yang lucu-lucu Atau produksi yang Serem-serem Karena kalo yang gue liat Kalo lu bikin lucu Lucu beneran Kalo bikin yang serem Serem-beneran Yang cadas sih sebenernya Maksudnya cadas nih Apa nih Kalo gue Cadas tuh kayak laki banget gitu Musik keras gitu Ya mesti ada Mobil tebalik Mesti ada Mereka Mesti ada Mereka Mesti ada fighting Tapi yang maksudnya Gue sebenernya pengen Bikin film yang sederhana Yang simple Tapi gue gak bisa gitu Akhirnya gue dengan Apa yang melakukan Saya yang gue bisa gitu Mungkin sesuatu yang gue bisa Mungkin orang lain susah Tapi bagi gue Itu simple banget Karena kan ya seru-seruan Tapi ya Ya gitu Orang Indonesia mau bikin Mau lihat di bioskop itu Mobil ketika Kalo dia Mau tabrakan tuh gak ngerem Nabrakan jebret gitu Kayak gitu Film komedi Film komedi lo pasti Ada mobil yang Gitu-gitu sih Ya karena gue tau cara bikin ya Special effectnya CGI-nya gue ngerti Gue mau ngasih itu Nah tinggal Baru unsur-unsur Filsafatnya segala macem Ya baru gue Masukin dikit aja Di antara hiburan-hiburan itu Ya setitik aja gitu Oh oke Hiburan yang gue banyakin Jadi gak nge-film Yang apa Terlalu Menggurui gitu loh Ya jadi udah tau CGI-nya Udah tau tekniknya Yaudah tinggal dibikin aja Dan lo emang suka tuh Ngeliat mobil kebalik Segala macem Bukan suka doang Emang gampang bikinnya Kalo begitu Beda soalnya ya Oke deh millennials Jangan kemana-mana Kita bakal balik lagi Only on Sweet Talks Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!